Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi nih kali ini mainan apalagi nih ini saya buat box ya tahu pengeraman telur kan nah ini semacam gitulah inkubasi semacam gitu jadi ini saya set jadi ini ada box terus saya kasih indikator ini ya sensor di dalamnya ada lampu pijar ya jadi ini saya set 38 sampai 40 ya jadi kalau dia 3 kurang dari 38 insert 37,9 dia akan nyala nanti setelah 40 dia akan mati jadi antara 38 sampai 40 ya patokannya ini ini kelembaban ya kelembaban ini sederhana aja guys tapi ini buat apa ya Hai ini buat penyemayan ya jadi penyemayan yang apa kalau tidak ingin gagal memang harus disimpan kainnya ini saya pakai kanebo ya disimpan di dalam tempat dengan suhu sekitar 38 sampai 40 ya mungkin begitu ya tapi ini ini melon ini sudah ini melon intanon guys ya ini jam 9 malam sudah 24 jam ini 24 jam ya 24 Hai harusnya sudah Hai berkecambah nih baru 24 jam guys ya biasanya ada yang dua hari ya Hai ini ada yang gak nih belum ya 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 10 tapi udah mudah, nah ini harusnya udah dipindah nih guys sudah dipindah nih, tuh ya ini tangan harus steril ya, gak boleh nah ini nih, ada lampu ya, saya pakai lampu pijar ya tuh, untuk menjaga suhunya wah, ini saya semai ada 750 guys intanon, ya tuh, jadi sebelum saya pakai yang ini sebelum saya pakai ini, ini saya dapat dari teman di WA yang berhasil, di WA Group jadi dia pakai seperti ini dan berhasil 100%, hampir 100% ya dan saya coba, ini saya coba yang kedua kali guys dan memang berhasil, dalam waktu 24 jam ini harusnya udah dipindah, pindahkan ya ini juga disini ada ya, bentar disini juga ada tuh guys, udah juga ini tuh, wah mantap ini 24 jam dan ini harus kita basahi guys jadi setiap ini kita harus kasih apa, lembab ya biar enggak ini jadi sebelumnya memang kita rendam dulu jadi kita rendam dulu saya rendam 2 jam ya di suhu 40 derajat ya saya enggak pakai apa saya enggak pakai bawang kali ini kemarin saya pakai bawang yang pertama itu tapi saya menggunakan apa namanya eh hormon ya vitani saya pakai vitani guys dan ini kayaknya bagus ya ini saya simpan dulu karena besok pagi harusnya saya udah pindah tanam atau sekarang udah pindah tanam nih harus begadang nih saya oke itu aja simple aja ini kotak ya saya beli di supermarket gitu ya terus saya pasang ini sensor ini sensor ini harganya sensor Rp120.000 ya terus lampu saya pasang kabel murah kok dan hasilnya lumayan bagus oke guys itu saja guys informasi dari saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat wabillahi taufi woldayah wassalamu'alaikum warahmatullah wabaraka itu mati dia guys 39,5 dia mati ya selamat menikmati